Pada hal-hal yang tanda petik kita harus belajar untuk ignore Dan tidak usah kita pikirkan Tapi ada hal-hal yang serius lagi kita harus dilengsi Jadi meskipun itu kadang-kadang muncul dalam bentuk mimpi dan sebagainya Itu kemungkinan sebagian besar itu bisa di ignore saja Cuma kalau mengganggu akan keseharian itu Dan ternyata ini betul-betul itu menjadi penyebab Kita tidak bertumbuh atau tidak bisa Kita itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kita layani Itu serius Berarti kita harus menyelesaikannya Yang sampai hari ini saya percaya sekali penyelesaian Itu sebetulnya tetap disediakan Tuhan memakai berbagai sarana Jadi jangan kita itu cuma hanya menyelesaikan Seperti apa yang tadi saya sebutkan Saya sudah doa kok Gitu loh Saya sudah minta kepada Tuhan kok Seringkali itu merupakan sesuatu yang sebetulnya itu Justru escapism daripada full responsibility yang kita harus pikirkan Sehingga gampang sekali kita meminta kepada Tuhan Untuk menolong mencabut akar-akar pahit Dan penyebab masalah itu Gampang sekali Tetapi saya percaya Tuhan tidak mengendaki Kita itu menyelesaikan dengan tuisi Oleh karena kita itu justru melalui penyelesaian Kita akan menjadi orang yang punya pengalaman Dengan kemenangan-kemenangan rohani Dan itu yang Tuhan inginkan Tapi kalau kita hanya dibebaskan begitu saja Itu sebetulnya kita tidak pernah menjadi lebih mature dan lebih strong Di dalam kehidupan rohani Maksudnya Yaitu merupakan sesuatu hukum kehidupan Di mana kita itu kalau makan pun Kan juga sepiring saja Kalau sekali banyak Ya akhirnya tidak menjadi sehat Kalau jadi sakit Jadi apalagi kalau firman Tuhan Itu membutuhkan sekali Sama seperti Benih yang jatuh di tanah Ya benih itu perlu sekali Untuk kecah dulu Ya keluarkan akar Baru tumbuh Seringkali kalau kita terlalu banyak Dengar firman Itu tidak ada kesempatan Apa yang kita dengar Betul-betul itu Hidup di dan mengubah kehidupan kita Kita cuma Membiarkan firman itu Seperti mampir di otak kita sebentar Nah sudah Nah itu berarti Belum sempat di digest Belum sempat di Di namanya Embodid Daripada firman Belum terjadi Makanya Saya Dan juga Mungkin Pak Kuifal Pernah ngomong Kita termasuk Dengarkan firman Itu tanggung jawab kita Seberapa banyak Porsi yang kita butuhkan Dan bagaimana kita Responinya